Hai Assalamualaikum teman-teman, kali ini aku bikin mini pizza Prozen 1 kg tepung jadi 28 pizza ya Oke bahan kering kita akan masukkan, nah aku nyimpen raginya di freezer bisa tahan lama lebih dari 6 bulanan Ini kita akan mixer sampai setengah kalis, kalau udah setengah kalis baru deh kita masukkan minyak sama garam Aku sengaja pakai stand mixer ini karena ngadonnya banyak plus biar prosesnya lebih cepat Yang aku pakai ini professional stand mixer I The Life yang lewat, kokoh karena sudah metal gear dan desainnya sangat elegan Untuk mendapatkan adonan yang halus seperti ini, sebetulnya bisa tanpa mixer dan tanpa ulen, tapi butuh waktu yang lama ya, sekitar 2 jaman Ini aku bagi-bagi adonan dikira-kira aja, kalau teman-teman mau jual, ditimbang ya biar lebih presisi Oke lanjut, pizzanya kita akan bentuk dan untuk adonan yang lainnya kita tutupin ya biar tidak kering Nah ini pizzanya ditusuk-tusuk pakai garpu, lanjut kita istiratin minimal 10 menit Nah sekarang aku mau panasin opennya dulu, minimal 10 menit di suhu 200 derajat, api atas bawah Dan setelah 10 menit aku panggang pizzanya dengan professional open eye The Life Ini tuh lowat, fungsinya sangat lengkap, api atas bawah terpisah, ada blower, roti seri dan ada airfryernya juga Ini setelah dipanggang 10 menitan sudah matang, tapi warnanya belum coklat karena kita akan frozen Untuk packagingnya sendiri, bebas, boleh pakai kontainer seperti ini atau pakai plastik asalkan tertutup rapat ya Untuk cara penyajian, aku tulis di video, dipanggang 5 menit udah cukup, alhamdulillah ini enak banget, lembut Oke teman-teman, untuk info lengkap, kamu baca caption ya Oke teman-teman, aku tulis di video selanjutnya